Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan yang kita akan dengar, biarlah menjadi kekuatan, bukan hanya buat saudara, tapi juga buat saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, saya beri judul Demi Hari Esok. Hari ini, dunia mungkin saat ini merasa lebih tenang. Keadaan tidak seperti bulan-bulan yang lalu di tahun 2021, yang sangat membuat kita menjadi was-was, khawatir, takut. Dan ya, dengan sukarela, ya begitu banyak orang yang memberi diri mereka untuk divaksin. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan, ke depan, hari esok kita lebih baik. Dimana sebelumnya, keadaan begitu menakutkan. Saudara, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa kemarin itu adalah sejarah. Dan besok itu adalah satu misteri, satu rahasia. Dan hari ini, itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, it's a gift, satu pemberian, satu kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, kenapa dia disebut a present? Hari ini itu a present. Present bisa berarti hari ini, bisa berarti hadiah, anugerah. Jadi kalau hari ini, saudara dan saya, masih bisa hidup dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ini adalah anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Saudara, kalau kemarin, ya, pintunya sudah ditutup. Kita tidak mungkin bisa mengubah keadaan yang sudah terjadi kemarin, saudara. Walaupun kita mau berusaha untuk bisa kembali kepada keadaan itu, kemarin. Waktu itu saya begitu gembira, saya begitu suka cita, begitu mendapat berkat yang berlimpah-limpah kemarin. Yang lalu, tidak mungkin ya kita bisa balik lagi ke sana. Saudara, jadi tidak mungkin bisa diulang begitu rupa. Kalau hari ini kita mungkin mengucapkan, ya, bukan hari ini, kemarin, yang lalu, kita mengucapkan kata-kata. Mungkin ada kata-kata kita yang bisa menyakiti saudara-saudara kita, orang terdekat kita. Mungkin tidak ngomong pakai ngomongan kita, tetapi mungkin cukup ketik-ketik di WA. Tapi kata-kata itu bisa menyakitkan orang. Dan setelah itu kita delete, kita tekan, pencet tong sampah, delete, bebas, aman, saya tidak jadi ngomong. Saudara, tidak mungkin itu bisa di-delete. Di WA itu memang kelihatan sudah dihapus, saudara. Tetapi perkataan itu sudah kita ucapkan, kita ketik, sama saja, saudara. Dan itu mungkin menyakitkan hati saudara-saudara seiman kita, mungkin hati saudara kita, mungkin orang yang terdekat dengan kita. Mungkin juga orang yang sudah bikin kita kesal, membuat kita menderita. Kita sampaikan, kelontarkan kata-kata yang tidak baik, kasar, menghina, dan sebagainya. Semua yang sudah kita ucapkan, kemarin, yang sudah kita perbuat, yang lalu, semua sudah tidak bisa kita buka lagi, saudara. Mungkin kita mengingat-ingat lagi, mau berusaha mengulang-ulang lagi, sesungguhnya tidak mungkin ada bisa berubah. Saudara, keadaan itu memang sudah terjadi. Oleh karena itu, saudara, kita perlu diingatkan hari ini, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Bagaimana kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita. Saudara, kalau besok, kita pengen buka pintu untuk besok, segala sesuatu belum terbuka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, walaupun kita berangan-angan, kita memperlakukan, berusaha sebaik mungkin, dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Saudara, pada hari ini, kita masih ada kesempatan. Kalau kita ingin mengasihi, memperbaiki kehidupan kita, dulu mungkin kita penuh dengan kesalahan. Penuh dengan ketidakbenaran hari ini, masih ada kesempatan. Asal kita mau melakukan perubahan. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita akhirnya, Kenapa saya tidak lakukan dulu? Sehingga hari ini saya merasa begitu menyesal. Banyak orang yang terhadap orang tuanya, terhadap orang yang dikasihinya, terhadap anaknya. Semuanya sudah terjadi. Pengen balik lagi karena sudah kadung di ucapkan. Sudah kadung terjadi. Pengen memperbaiki diri. Ya hari ini. Mau balik, mau memperbaiki yang lalu, gak mungkin. Tapi perbaiki hari ini. Kita sudah mungkin berbuat kesalahan. Saudara, demi hari esok, kita mau berusaha untuk hidup lebih baik. Tetapi, seringkali yang pertama kita lihat, ada orang yang berusaha untuk bisa lebih baik, tetapi dengan caranya sendiri. Dia berusaha dengan usahanya sendiri. Di kitab Yaakobus pasal 4, tadi lagu yang kita banyanyikan. Bahwa hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja. Kelihatan lalu lenyap. Di Ayat Yaakobus pasal 4, Ayat 13. Yaakobus 4, Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kita hari ini masih bisa hidup, tetapi seringkali kita menjalaninya menurut kehendak kita. Kita pengen anak kita lebih baik daripada diri kita sendiri, kalau yang punya anak. Anak itu disekolahkan, disekolah kalau bisa sekolah yang paling tinggi, sekolah yang jurusan yang paling baik, dikasih keterampilan bahasa, dikasih keterampilan IT. Saudara, supaya waktu nanti udah besarnya, dia bisa benar-benar berhasil. Tidak ada yang salah, saudara. Tetapi, manakala kita hanya mempersiapkan segala sesuatunya, tanpa menyertakan Tuhan. Saudara, akibatnya mungkin, tidak sebaik apa yang kita harapkan. Saudara, di dalam Alkitab ada contoh, yang pertama kita lihat, di kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-17. Di situ ada seorang raja, yang sebenarnya dia suka mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupannya. 2 Tawarik 17 ayat 3. 2 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak mencari baal-baal. Ayat 4. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. 5. Oleh karena itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya, seluruh Yehuda, memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya, dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kula ia menjauhkan dari Yehuda, segala bukit pengorbanan, dan tiang berhala. Saudara, begitu Yosafat disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Dia mau menuruti perintah Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 8, di ayat yang ke-9, bagaimana Yosafat berusaha supaya orang-orang Yehuda pada waktu itu tahu firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saudara, mendengar firman Tuhan. Mereka mengajak para imam, orang-orang lewi untuk membawa kitab Taurat, dia mengajar rakyatnya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada awal-awal hidupnya. Saudara, kalau kita perhatikan, Raja Yosafat kita tahu bahwa dia bersekutu, berteman erat dengan seorang Raja Israel yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab kata firman Tuhan di satu Raja-Raja 16 di situ dikatakan bahwa orang-orang zaman sebelum Raja Ahab itu enggak ada yang jahatnya sama seperti Raja Ahab. Enggak ada, jahat banget. Raja Ahab begitu jahat. Tetapi, Yosafat itu bersekutu, berdekatan, berteman, bahkan besanan. Saudara, nah ini yang membuat akhirnya, Raja Yosafat, dia melakukan hal yang yang apa, yang keliru. Dua tawarik pasal 18, ayat yang pertama. Dua tawarik pasal 18, ayat yang pertama. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramoth Gilead. Saudara, Yosafat Raja Yehuda, Ahab Raja Israel, saudara, tapi mereka bersekutu menjadi suatu persekutuan yang begitu kuat, di mana orang-orang begitu takut, saudara. Saudara, apakah Yosafat dalam hal ini berlaku benar, saudara? Dia besanan, bersekutunya sampai besanan dengan Raja Ahab. Nantinya kalau kita baca ada anaknya Yoram itu menikah dengan anaknya Ahab dan Isabel. jadi bisa dibayangkan keadaan dalam kehidupan keluarga Ahab. Secara luar tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi di hadapan Tuhan sesungguhnya ini menjadi satu kesalahan. Ya, saudara. Kalau kita perhatikan bagaimana kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-35 kita baca. 2 Tawarik pasal 20 ayat 35 Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahasya Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ahasya itu anak daripada Raja Ahab. Ia bersekutu dengan Ahasya untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer Bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat katanya karena engkau bersekutu dengan Ahasya maka Tuhan akan merobohkan pekerjaan lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara kalau saudara baca di Satu Raja-Raja Pasal 22 Satu Raja-Raja Pasal 22 Ayat 49 Satu Raja-Raja Pasal 22 Ayat 49 Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber Saudara bagaimana pekerjaan yang kalau kita perhatikan Yosafat sebelumnya dia begitu dekat dengan Tuhan bertanya kepada Tuhan dan pada saat itu dia mau join dengan Ahasya anaknya Ahab Saudara bisnis join bisnis apa ngambil emas namanya emas Ofir itu ada satu tempat namanya Ofir begitu luar biasa begitu banyak emas kalau dijual luar biasa harganya tetapi kita perhatikan ini adalah persekutuan berteman dekat saudara sehingga mereka membuat rencana bikin kapal yang begitu kuat tetapi dikatakan kapal itu pecah ada nabi yang memperingatkan oleh Yosafat yang tadi kita baca di dua tawarik tadi dua tawarik pasal yang ke-20 diingatkan kembali Eliezer Dindodawa yang bernubuat kau sudah bersekutu dengan Ahasya Tuhan akan merobohkan pekerjaan saudara pada hari ini kita pengen hari esok kita baik kalau kita pun punya uang lebih investasi kita pengen kalau bisa uangnya cepat berkembang akhirnya apa kita invest kita tidak mau tanya lagi sama Tuhan ini mau kemana pokoknya saya bangun saya invest saya tanam uang saudara karena uangnya lebih uangnya banyak saudara hari ini ada begitu banyak orang yang sangat sedih kehilangan kehilangan uang em-eman saya taruh di tempat itu berharap uangnya karena memang awal-awalnya begitu baik hasilnya bunganya begitu tinggi dan kita tergiur pengen dapat uang kekayaan yang begitu cepat ikutan dan kita begitu tertarik dengan orang-orang yang sudah invest bahkan mereka yang sudah berhasil itu menunjukkan ini loh sepatu saya aja 150 juta mobil saya berapa M rumah saya mungkin puluhan M saudara siapa yang gak kepengen orangnya masih muda kok bisa cepat kaya cuman ikutan itu doang daripada uang saya ditanam dimana kurang hasilnya saya masukin ke situ saudara kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan karena kita hati kita sudah begitu nafsu pengen saudara dan kalau kita perhatikan ya Yosafat mati anaknya Yoram gantikan dia Yoram tidak disangka-sangka anaknya ya sudah diangkat jadi raja saudara-saudaranya tidak diangkat jadi raja dia yang diangkat jadi raja malah saudaranya itu dibunuh saudara sungguh suatu keadaan yang ya yang menjedihkan saudara inilah keadaannya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya jangan sampai hari esok kita yang kita harapkan baik ternyata sebaliknya terjadi kalau kita perhatikan di Alkitab ada yang mungkin sebelumnya KKR juga sudah disempat diungkapkan di kitab Matius pasal 27 kalau kita baca ada seorang yang bernama Judas murid Tuhan Yesus Matius pasal 27 ayat yang pertama disini contoh yang kedua yaitu Judas ayat yang pertama ketika hari mulai siang semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu ayat 3 pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus setelah dijatuhi hukuman mati menyesallah ia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah tapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu itu urusanmu sendiri ayat 5 maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri pada waktu dia mendapat 30 uang perak itu begitu berharga dia berharap ada sesuatu yang bisa membuat hidupnya lebih bahagia ya pada waktu dia apa trading jual-jual beli ya istilahnya begitu ya kamu serahkan Yesus saya kasih uang ya berharap waktu dia dapat uang begitu bersuka cita berharap tetapi ternyata pada hari mulai siang besokannya saudara setelah hari mulai siang didengar olehnya Yesus dihukum mati maka dia begitu menyesal dia tidak menyangka keadaan itu terjadi saudara tetapi selanjutnya dia malah melakukan hal yang fatal dia menggantung dirinya dia tidak bertobat dia tidak segera berbalik tetapi malah menggantung diri saudara kadang-kadang kita memiliki sesuatu dan kita merasa kalau saya punya ini saya pasti mengalami kesenangan kebahagiaan kadang-kadang kita ditawari dengan macam-macam barang dengan berbagai kemudahan kemudahan kemewahan kadang-kadang kita mau jalan ke satu perumahan perumahan baru situ ada rumah contohnya dan kita masuk wah luar biasa ini kalau kita punya rumahnya dihias begini rupa ada sofa yang begitu baik TV yang begitu luar biasa kaca dikasih hordeng dikasih luar biasa kalau saya punya itu semua saya merasa pasti berbahagia saya merasa puas saya pasti merasa ketenangan di dalam rumah ternyata kenyataannya tidak demikian sama seperti Judas waktu awal dia menerima 30 uang perak dia merasa begitu bahagia tetapi kenyataan dia menyesal kalau kita hari ini dengar berita di kemarin hari kamis ada seorang karyawan di sebuah bank karyawan HRD yang kita dengar gajinya sudah 60 juta tau kita dengar beritanya kaget gaji sudah 60 juta tiba-tiba kedengar bahwa dia itu merampok bank di daerah Cilandak sana saudara kenapa ya gaji 60 juta masih merampok bank coba kalau saya yang jadi gajinya 60 juta wah saya pasti senang-senang kenyataannya apa yang kita pikirkan ternyata gak demikian kalau orang gajinya 60 juta harusnya dia wah eng-eng-eng pergi jalan-jalan kemana-mana beli ini beli itu saya pasti bisa senang dengan gaji yang 60 juta tapi kan kenyataan saya gak gajinya 60 juta sebulan orang ini orang HRD ini orang karyawan bank ini bank swasta ini gajinya 60 juta tapi dia ngerampok bank dia beli softgun pestol dia bawa alat kejut dia masuk dia lihat dulu mana bank yang kira-kira agak sepi ya gak banyak orang dia masuk dia todong tapi ternyata dia ujungnya dilumpuhkan oleh satamnya dan kita dengar dia terancam penjara 10 tahun kenapa dia sampai ngerampok hidupanya dia punya utang janji mau bayar utang 1,5M 1M pokoknya 1,5M itu ininya bunganya daripada saya dikejar kejar saya mesti bayar ini udah jatuh tempo saya belum bisa bayar apa yang pusing dia gajinya 60 juta masih tetap hidupnya tidak punya kedamaian tidak ada ketenangan kita berpikir kalau saya yang punya uang itu saya pasti happy saya pasti berbahagia dan puas terima kasih Tuhan pasti itu kita merasa begitu lah tapi seringkali kenyataannya tidak demikian karena dalam Alkitab di Lukas Pasal 12 ayat yang ke 15 Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu udah sering dengar ayat ini tapi tetap aja kalau ngeliat uang gimana gitu ya kita kepengen sekali dalam masa hidup kita jadi orang kaya jadi orang yang luar biasa hartanya saudara bagaimana persoalan hidup itu itu yang pertama bagaimana berusaha dengan cara sendiri tetapi ada lagi contoh yang kedua yaitu bersandar kepada Tuhan demi hari esok yang lebih baik kalau kita baca kitab 1 Samuel pasal yang pertama 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke 6 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke 6 tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya disini dikisahkan bagaimana ada seorang yang bernama Elkanah punya dua istri Penina dan Hana Hana dan Penina ini dan Penina dikatakan selalu menyakiti hati Hana kenapa karena Hana tidak punya anak sedangkan Penina punya anak saudara dan di ayat 7 dikatakan demikianlah terjadi pada dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan saudara datang kebaik Allah tapi menyakiti ya datang ke rumah Tuhan menyembah Tuhan tetapi menyakiti sesamanya saudara kalau dalam bahasa inggrisnya and her rifle also provoke her severely nyakitinya sampai aduh nyakitin banget to make her miserable bikin dia sangat sedih saudara tapi kok dia gak balas dia yang ngomong yang gak enak nyakit ke hati tapi Hana tidak membalas kalau tidak disebutkan bahwa Hana membalas omongannya Penina tidak saudara tapi dia hatinya sedih dia tahu ini aduh memang dia tidak punya Hana dan itu terus diomongin saudara membuat ya jiwanya di ayat 9 coba kita baca ya pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan ayat 10 dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh seduh saudara ayat 11 kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam jika engkau jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya saudara Hana terus berdoa dengan sungguh-sungguh menangis saudara dia tahu ini adalah satu masalah siapa yang bisa kalau Tuhan sudah menutup dokter mana yang sanggup mengubah membuka tidak ada yang bisa itu terjadi menurut kehendak Tuhan oleh karena itu dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan ini masalah begitu pun menghadapi Tenina dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri lu nyakitin gue gue juga bisa nyakitin lebih daripada seperti penina menyakiti hati Hana seringkali dikatakan di ayat 9 dan 10 ini dengan ayat 10 nya dalam bahasa inggris jiwanya begitu ada pahitnya luar biasa sedih sekali minta kepada Tuhan tetapi di balik kesedihan itu di ayat yang selanjutnya di ayat kita perhatikan ayat yang ke 19 setelah dia ketemu dengan Imam Eli disangka Imam Eli bahwa Hana mabuk tapi ternyata tidak demikian karena dia begitu sakit begitu cemas yang dikatakan setelah dia ngomong kepada Tuhan hatinya tidak menjadi cemas lagi ayat yang ke sebelumnya ke ke 17 sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari padam lalu keluarlah perempuan itu ia mau makan dan mukanya tidak lagi murah ayat 19 ayat 18 ya ayat 19 keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya dan kita tahu Tuhan mengingat kepada Hana dan akhirnya dia punya anak keesokan harinya jadi hari esok itu akan bisa diubah oleh Tuhan demi hari esok kita mau berdoa kepada Tuhan keadaan yang hari ini kita hadapi memang mungkin begitu pahit begitu menderita begitu susah tetapi mari kita memandang kepada Tuhan sehingga di pasal dua ayat yang pertama dikatakan lalu berdoa lah Hana katanya hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu kalau dalam bahasa Inggrisnya sih bukan apa ya mencemoohkan musuh I smile at my enemies aku tersenyum ya kepada musuhmu karena dia bersuka cita ya bukan ngejek bukan tapi dia tersenyum ya begitulah keadaan hati Hana ya besokan paginya Tuhan mengubah keadaan apakah hari ini kita juga mau diubah keadaan kita berapa banyak saudara-saudara kita yang kehidupan sehari kehidupan sehari-harinya mengandalkan doa pagi-pagi hari ya ada banyak ya yang kita bisa lakukan ya dalam Alkitab juga ada satu ayat ya coba kitab Masmur Pasal 90 ayat yang ke-14 Masmur 90 ayat yang ke-14 Masmur 90 ayat 14 kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersukat cita semasa hari-hari kami kita pengennya bersukacitanya semasa hari-hari kita pengennya bersorak-sorak bersukacita semasa hari-hari hidup kita tetapi awalnya kita tidak lakukan apakah kita rindu bisa lebih dekat sama Tuhan minggu depan ada sabat penuh dari pagi sampai sore apakah kita mau cukuplah pagi doang atau sore doang kebaktian saya gak ikut yang lain saudara Tuhan berkata kenyangkan doa ini seperti doa dari doa dari Musa ya kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia di pagi hari kita memohon kepada Tuhan datang kepada Tuhan gereja menyediain tempat dulu doa pagi jam 6 pagi ada disini tapi iya pak iya ada banyak jemaah Tuhan yang mau datang ke tempat ini pagi-pagi jam 6 ada jum sekarang jum 2 pagi kalau saya perhatikan Bandung 3 tempat cuma 20 orang kurang lebih waktu kita untuk dengar dengaran Tuhan kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon pimpinan penyertaan Tuhan supaya sepanjang hari ini Tuhan menyatakan hari penyertaannya kuasanya mari kita memulai setiap pagi dengan doa dengan merenungkan firman Tuhan tinggal klik kok masuk jum tapi seringkali kita tidak lakukan kita mending explore-explore cari berita cari ya macam-macam lah melihat yang yang sebenarnya tidak perlu dilihat dilihat semua dilihat satu-satu saudara lebih menyenangkan daripada harus doa saudara dengerin firman Tuhan saudara Tuhan mau mencurahkan anugerahnya mengenyangkan kita memuaskan hati kita saudara dan sepanjang hari hari-hari ke depan kita disertai Tuhan bagaimana ya kita minta penyertaan mana kalau kita menghadapi masalah menggunakan lutut kita untuk memohon kepada Tuhan kita buka ayat yang terakhir kitab masmur pasal 31 masmur 31 ayat yang ke-8 masmur 31 ayat 8 aku akan bersorak dan bersuka cita karena kasih setiamu sebab engkau telah menilik sengsaraku telah memperhatikan kesesakan jiwaku ialah renungan kita pada hari ini menjadi kekuatan kita pengen ditolong Tuhan apakah kita punya kerinduan hati kita mendekat kepada Tuhan segala kemuliaan bagi nama Tuhan amin kemuliaan